Jangan banyak ngomong, Udeh. Duduk. Apa lagi sih kamu? Gua mau mengklarifikasi. Klarifikasi. Katanya, Rido ini iri dengan hubungan Rizky dan Lesti betul atau enggak? Nah, coba dijawab. Enggak, iri gimana maksudnya? Iri dalam arti apa? Ya iri, kalau Iki deket sama Lesti. Tapi berarti mereka deket? Memang mudah. Ya elah pertanyaannya. Menjadi, itu kan udah menjadi rahasia umum. Oh berarti iya? Oh iya. Ya baru ketemu kemarin sore ya? Bukan, bukan hape-hape. Sekarang itu netizennya harus dijelasin. Kalau enggak, nanti diberitanya enggak-enggak gitu. Berarti bener kan? Bener, bener. Kalau mereka bener, cuman kalau irinya enggak lah. Paling saling support aja. Jadi enggak ada rebut-rebutan, iri-iri aja. Kalau memang lagi ada berantem, mereka menjadi penengah aja. Kalau Iki sama Lesti. Berarti kalau Ido sama siapa ya? Sama Ricci sebenernya? Buang. Oke, kita masuk ke sidebar selanjutnya. Jujurlah pada aku! Jujurlah pada aku! Kita mulai dari Lesti. Silakan! Jujurlah pada aku! Pernahkah kamu melihat-melihat cewek yang lebih cantik dari aku? WOOOOO! WOOOOO! Silahkan dijawab dengan jujur! Harus jujur! Kalo melihat mah banyak ya, kalo melihat. Oh kalo melihat banyak. Tapi kalo untuk hati mah satu. Satu, siapa ya? Yang aku tatap. WOOOOO! WOOOOO! Iki! Iki! Lesti, jujurlah padaku. Mantan terindahmu siapa? Lu jangan bikin orang berantem lu. Berat lo, ini berat lo. Iya lu. Ini berat lo. Semoga kamu bisa menjadi mantan terindahmu. OH MY GOD! WOOOOO! 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 Jawabannya best banget ya. Gila seramannya. Iya itu gokil sih. Semoga kamu jadi mantan terindah. Buat aku. Berarti kamu mau putus dong? WOOOOO! WOOOOO! Maksudnya naik pangkat. Naik pangkat. Ke jam berikutnya. Oh jadi mantan pacar jadi suami. Iya. Gokil. Sekarang kita lanjut. Gokil. Ke pasangan kembar. Rizky dan Rido. Sekarang kalian yang tatap-tatapan. Dih. Oke kita mulai dari Iki. Oke. Rido. Jujurlah padaku. Pernah gak kamu iri dengan hubungan aku dan Lesti. WOOOOO! Jujur ya? Jujur. Jujur. Kalo jujur mereka pacarnya mah engga. Cuman kok bisa aja enak banget ya bebas gitu jalan gitu. Cuman iri situ aja. Ada kebebasan dalam apa ya jalan gitu. Ada temen gitu. Sebenarnya tergantung kita hanya tau. Gimana tuh? Ajarin dong deh. Ah gak ngomong udah kemarin. Maksudnya gimana sih bebas ya bebas tuh gimana maksudnya. Semuanya juga punya proses sekalian. Iya gitu. Kelan-kelan. Iya mah kayak baru keliatan sekarang tuh kayak. Wih asiknya mereka tuh gitu gitu jalan. Oke. Rizky. Jujurlah padaku. Pernah gak terpikir untuk jadi artis solo. Oh. Kalo artis solo gak sih. Penyanyi solo deh. Enggak. 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 Enggak pernah terpikir sih. Cuman pengen berkarya tuh bareng-bareng. Karena dari awal tuh memang kalo ada Rizky kata bapak. Kalo ada Rizky pasti ada Rido gitu. Jadi kalo udah dikasih Rizky karena Rido nya Allah. Wow. Wow. Magis kok. Lebih sayang mana? Rido atau Lesti? Rido. Udah banyak bijak. Karena memang kan dari awal aku ketemunya. Karena aku itu karena ada. Family comfort. Aku karena ada. Karena Rido juga gitu kan. Ada tuh karena Rido. Berarti gak sayang dong sama Lesti. Itu kalo untuk saya. Porsinya beda mungkin. Porsinya beda. Diserang kalo diserang. Mereka emang enak. Lagi pertanyaannya aneh. Lebih sayang Lesti apa? Itu dia jelas pasti Rido. Rido. Karena di kakak kan. Karena sampe kapanpun ikatan sejudara tuh. Gak akan ada putusnya. Pintu bareng. Thank you. Thank you Lesti sayang. Thank you Lesti. Thank you Rido. Thank you Rizky. Thank you Rizky. Sukses terus buat karyanya-karyanya. Semoga musisi-musisi muda Indonesia semakin maju lagi. Amin. Semakin sukses lagi. Amin. Dan ini dia. Sebelum kita tutup. Akan ada lagu dari Rizky dan Rido membawakan lagu Ea. Aku Acah Lintar. Dan aku aduan BHB. Dan Lara Huttas. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap tonton terus. Lalu banget. Beda banget woy. Di sini dong. Terima kasih. Terima kasih.